Oke, boleh kasih unjuk apa yang kita ada di sini? Kita sedang menunjukkan tentang konsep dari sebuah rumah kreatif. Konsep baru tentang rumah kreatif untuk developing, untuk mewadahi komunitas dari mulai. Desain, seni, arsitektur, dan interior design. Semua konsep, semua komunitas kreatif kita wadahi di rempah rumah karya ini. Oke, boleh kasih unjuk apa yang ada di sini? Yang ada di sini, kita ada furnishing. Oke, coba. Jadi furnishing ini? Ini salah satu komunitas yang kita jandek. Kita punya komunitas di Jogja, Solo, dan sekitarnya. Terus? Terus yang ini coba? Oke, yang ini dari Krio Community. Jadi, apa ini? Tumbuhannya apa ini? Tumbuhannya padi. Padi. Kenapa padi? Kenapa padi? Kita balik lebih ke filosofikal. Filosofikal? Oke. Hanya padi atau bisa macam-macam? Oh, padi, bunga, martisa. Kita banyak tanaman. Oke. Oke. Kita antar memang agriculture made manufacture. Oke. Coba ada yang lain, coba kasih lihat. Bisa kembangkan ke bambu. Bambu, oke. Bambu design. Ini art function. Art function. Art function. Wooden art function. Terus? Dan bangunan kita yang kita angkat, kita bayangkan pakai 80% recycle material. 80% recycle? Ya. Ini dari besi. Kayu yang dipakai. Oke, jadi besi. Kayu yang dipakai. Kayu yang dipakai. Dan agriculture. Kita selalu gabung dengan alam. Oke. Kita out space. Nah, ini kalau kita lihat atapnya ya. Di sini atapnya itu penuh dengan padi ya. Oke. Apa itu nanti berapa panjang itu? Berapa tinggi padinya dia? Oh, berapa tinggi? Kalau ini masih sampel. Kita masih eksperimen untuk dipameran. Kalau di tempat kita di Solo, kita coba tubuhkan. Kita coba bikin urban farming sampai panah. Sampai panen. Sampai panen juga? Ya, sampai. Nah, orang kalau mau naik ke atas gimana? Atasnya kita buat, karena kita pakai beton. Kita bisa naik ke atas. Pakai apa? Pakai besi. Pakai besi. Jadi orang bisa naik terus? Bangunan kita, bangunan kita 80% recycle material, dan itu kebanyakan konstruksinya konstruksi banyak. Orang masih bisa naik. Bisa panen, bisa bertanam. Tapi kalau orang apa, apa nggak, ini rumah atau apa? Di dari? Office dan workshop. Apa nggak kepanasan itu? Oh, tidak. Malah dingin. Karena ini kan plastik? Oh, nggak Pak. Kalau di sana, di bawahnya hijau. Atasnya tumbuhan, jadi panas malah, kita meresap. Meresap itu. Oh, oke. Jadi ada di dalamnya pakai AC tentunya? Oh, nggak. Sama sekali nggak pakai AC. Tapi rasanya dingin? Rasanya sejuk. Karena semuanya terbuka. Out space gitu. Oh, oke. Out space terus. Lampu yang kita pakai, di tiga gedung yang kita punya. Kita sama sekali tidak menggunakan golam. Satu pun tidak. Kita semua LED. LED, jadi pakai solar? Iya, solar. Oh, oke. Very, very nice. Nah ini siapa yang selenggarakan? Yang punya adalah Mr. Paulus Mintarga. Orang Solo. Oke. Ini tujuannya apa? Untuk menjual ini konsep ke seluruh dunia atau gimana? Oh, iya. Kita lebih movement. Creative movement. For Indonesia. Kita 50-50. Antara bisnis dan community. Oh, oke. Jadi tidak semuanya bisnis. Oke, baik. Kita rangkul semua komunitas kreatif. Kita mulai di Solo dan Jogja. Dari mulai seniman, mahasiswa desain, anak SMP, anak SD. Kita ajar menggambar, menari di situ. Menari di situ. Menari di situ. Oke. Baik, terima kasih sekali. Oke, terima kasih juga, Pak.